Jadi saya pun duduk bersama ratu ya, kalau ada orang tengok dalam Youtube, kita duduk dengan Ustaz Ustaz Somak memberikan taskirah ataupun ciamah. Sebenarnya nak pergi dengar aja, tapi dia mitok buat sekaligus. Dan memang kita tak layak pun duduk atas itu bersama dengan dia, memandangkan ilmu dia. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya, kali ini kita masih mau melanjutkan dikuasaan dari teman-teman semua. Ada video yang bagus nih ya, Persahabatan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Azhar Idris tentu saja. Langsung saja kita nonton videonya, Persahabatan Indonesia dengan Malaysia. Bagus ya? Nonton! Nanti untuk live video originalnya akan aku letakkan di Best Kitchen Box. Apakah Ustaz Abdul Somad? Karena Ustaz pernah jumpa dia. Tolong ceritakan sedikit pasal beliau. Tadi Alhamdulillah bersama dengan Ustaz Abdul Somad, diarah ke rumah Almarhum Tuan Tuk Guru di Pulau Melaka, kemudian diarah makam beliau. Tadi bersama-sama juga mendengar khutbah Jumaat di Masjid Muhammad. Kemudian sepak makan tengah hari bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Jadi siapakah dia ini? Saya sebenarnya tak kenal banyak juga. Lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan juga. Saya kenal dia melalui YouTube. Jadi kita suka tengok dalam YouTube kadang-kadang jumpa benda-benda yang memang penceramah-penceramah yang boleh memberi input yang banyak. Jadi di antara ceramah yang saya dengar ialah ceramah dalam YouTube Ustaz Abdul Somad. Padahal tak kenal pun. Tapi apa yang dia sampaikan tu, kita suka. Kerana banyak memberi manfaat. Nama beliau memang Abdul Somad. Orang Riau. Riau ni sebuah negeri. Kalau kita panggil negeri Indonesia, dia panggil provinsi. Di tanah besar Sumatera. Pulau Sumatera ni, saiz dia besar tiga kali ganda Malaysia. Kalau kita di semenanjung Malaysia, ada lapan negeri. Dia juga ada lapan negeri. Daripada bawah dengan Lampungnya, dengan Palembangnya, dengan apa benda ni, Jambinya sampai ke Riau. Naik lagi sampai ke Medan, naik lagi ke Aceh, turun ke belakang sampai ke Padang dan sebagainya. Jadi kalau ke Lantang, ibu negerinya ialah kota bagi. Kalau negeri Riau, di Sumatera, ibu negeri dia adalah pekan baru. Dia baru belakang. Beliau kalau tak silap dilahirkan pada 18 bulan Mei tahun 1977. Kalau ikut hari ni 2019, berumur 41 tahun lah. Belajar di sekolah agama di Riau. Dilahirkan di sebuah daerah kalau tak silap, nama Asahan. Asahan ni satu daerah, macam kita juga. Jeli lah jauh dari kota baru. Cuma jeli ni dua jam je perjalanan. Daripada Pekang baru, ibu negeri Riau nak pergi ke kampung beliau, lima jam perjalanan. Kemudian menyambung belajar di Al-Azhar. Kemudian belajar lagi. Dan balik-balik dari Al-Azhar, dia menjadi dozen, menjadi pensyarah. Kemudian, sambung lagi belajar di Morocco. Di Maghribi, dalam ilmu hadis. Lepas tu dia banyak dikenal, Ustaz Ustaz Samad, Morocco. Morocco, negeri Maghribi. Negeri yang paling jauh, di utara Afrika, negeri yang harap. Dibelajar di sana. Dan kemudian balik, menyambung menjadi dosen, menjadi pensyarah. Iaitu di Universiti Islam Negeri, Sultan Syarif Qasim. Saya dah pergi Universiti ni. Ramai student, 30,000 orang. Orang Kelantan pun ada. Duduk di Universiti tu. Jauh daripada Kelantan ni. Duduk di mengaji, duduk mengaji di situ. Jadi pada suatu hari, saya nak pergi ke Pekang Baru. Kali pertama jumpa lah. Kita nak pergi ke Pekang Baru, kita nak naik peri daripada Port Dixon ke Dumai. Dumai ni, Pelabuhan lah. Mula-mula di Sumatera. Daripada Dumai ni, kalau kita naik kereta, 8 jam. Baru Sapa ke Pekang Baru. Nah. Ya Allah. Sapa di sana, dalam perjalanan, saya pun telefon lah, budak kawan yang duduk di Pekang Baru. Saya kata, awak tahu tak, kalau Ustaz Dussomak ni, daripada 4 hari, saya nak duduk di Pekang Baru ni, hari apa dia ada di Pekang Baru? Sebab saya nak pergi hadir, nak dengar kuliah dia. Kita dengar YouTube, 3 tahun lah. Jadi, kawan ni pun telefon lah, budak-budak Ustaz Dussomak. Tanya. Jadi, siapa kepada pengetahuan Ustaz Dussomak, Ustaz Dussomak kata, jangan mari dengar, mari kita forum bersama. Haa, dia di situ pula. Masya Allah. Haa, jadi siapa ni Pekang Baru, ni, masuk dalam Masjid Agong, ni, Raya. Besar sungguh masjid. Kolang dia, depan tu 1 kilometer, kolang saja. Nah, masjid tu, 4 kilo nampak dah, kubah. Besar Masjid Raya Riau, eh, Masjid Raya Pekang Baru. Jadi, saya pun, duduk bersama tu yang, kalau ada orang tengok dalam YouTube, kita duduk dengan Ustaz Dussomak, memberikan, haa, tazkirah ataupun ciamah. Sebenarnya, nak pergi dengar je. Tapi, dia minta buat sekaligus. Masya Allah. Dan memang kita tak layak pun duduk atas tu, bersama dengan dia, memandangkan ilmu dia. Masya Allah. Ilmu Ustaz Dussomak ni, sebenarnya, sama macam ilmu kita. Sama je ilmu ni. Cuma anugerah Allah beri kepada dia, dan beberapa orang penceramah yang berbakat, boleh mengolah, boleh mengupas. dan permasalahan, yang menyebabkan orang cepat tangkap, faham. Dan suka dengar. Ilmu sama belakang. Dan mengajikan eroh, sama lah mengajikan. Ada orang tanya apa makna LC tu. LC tu bukan motor Yamaha. Satu, tiga, lima. Ustaz 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 di Indonesia ni, dia ada LC belakang. Ya, LC. LC tu ada dua makna. Yang pertama makna leseng. Kerana di zaman penjajahan Inggeris, dia jajah negeri Musaik, yang keluar daripada universiti, dia letak belakang LC. Maknanya orang ni ada leseng lah. Keluar daripada universiti. Tapi orang-orang di Indonesia dia panggil lepasan Cairo. LC lepasan Cairo. Cairo ni ibu negeri Mesir. Kahirah. Orang keluar daripada Kahirah, mengaji di Universiti Kahirah. Orang panggil orang ni LC. MA tu dia dapat di, di Maghribi, di Morocco. Master di sana. Jadi Ustaz Berlusomar, bukan kata, orang yang paling alim tu tidak. Ilmu dia sama dengan Ustaz-Ustaz, yang di Indonesia yang lain. Ustaz-Ustaz di Malaysia. Cuma nak mengolahkan ilmu ni. Macam orang yang ambil resipi. Dia ambil resipi makanan, dia tulis sama belakang. Kerana nak tukang beri resipi tu, Tok Guru tu dia beri sama je. Sepuluh biji telur. Contoh. Tiga kilo garam. Contoh. Gula dua butir. Tulis sama belakang. Tiga kilo. Ubi kayu selori. Tulis. Tapi bila buat, dia lain-lain rasa. Padahal resipi dia ambil sama. Itu bakat pula. Bakat masuk. Itulah Ustaz-Ustaz kita. Allah beri anugerah kepada dia. Dan saya pernah bertanya dengan beberapa orang di Indonesia, di Medan masa tu. Kenal tak Ustaz Abdul Samad? Dia kata, kenal lah. Kenapa tak kenal dia kata? Pasal apa orang Indonesia suka dia? Rata-rata jawab tiga sebab. Yang pertama, jelah. Yang kedua, rekah. Yang ketiga, kelakor. Cuma beza kita, kelakor juga. Tapi bila kita buat kelakor dengan kita-kita suka. Tak sama, muka kerah ketung. Dia buat kelakor, muka dia kerah macam seming. Dia buat kelakor orang lain suka. Dia tak suka, dia kerah ketung gitu. Itu kelebihan dia. Jawabnya padat. Kemudian tak panjang pendek. Dan lucu semua nakal semua. Jadi sekadar itulah. Kemudian saya bertemu dengan dia. Seronoklah kita. Dia memang nakal. Kali pertama saya jumpa dia di Masjid Raya Agung Riau. Di Pekang Baru. Lepas pada ceramah, masuk dalam bilik imam. Jadi buah-buah saya tanya Ustaz. Kecil dia orangnya. Saya kata, Ustaz berapa kilo? Kalau berat. Dia kata lima puluh masuk dengan kasut, masuk dengan baju, masuk dengan jaket, masuk dengan pil. Kalau buang belakang, empat puluh tujuh. Dia kecek malek. Makan pun tak banyak. Tiga kali dah saya makan dengan dia. Banyak tu yang makan nasi. Dah makan banyak ni memang tak boleh pergi jauh. Sebab dia ni Allah beri dia kekuatan. Paling banyak dia kuliah lima sehari. Dah kali yang jenis naik kapal terbang, tiga kali naik kapal terbang sehari. Kuliah subuh habis naik kapal terbang. Sampai pulak Zohor naik kapal terbang. Habis kuliah Maghrib naik kapal terbang pulak. Kan Indonesia ni dia luah. Jarok satu-satunya empat jam, tiga jam perjalanan. Habis kuliah subuh di Makassar, Sulawesi. Tiga jam naik kapal terbang. Pergi ke Aceh. Habis kuliah Aceh petang. Naik kapal terbang pulak. Turun ke Lampung, Selatan, Sumatera. Nah, oh, kalau kita nengak bawah kapal terbang tau. Nah, nanti sekodok-kodok dua hari pakat-pakat. Luar biasa. Kita ambil lah keberkatan tausiah beliau. Pada malam ini rakyat Kelantang setimanya pakat penuhkan stadium insyaAllah. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa teman-teman ya. Persahabatan ini teman-teman. Negara Indonesia, Malaysia. Persahabatan dari Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Azhar Idrus dua-duanya ya. Kecintaan kita semua. Ustadz Azhar Idrus, Ustadz Abdul Somad gitu. Aku paling seneng mendengarkan kajian, takzirah, ceramah dari Ustadz-Ustadz ini luar biasa. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Sesuai dari request yang teman-teman semua. Senang sekali. Selalu mempererat hubungan baik Indonesia-Malaysia. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. See you next time. Bye.